Selamat pagi, Narasi People! Sarapan informasimu hari ini bakal ditemani dengan kude beramulia di Narasi Pagi. Pertama, ada ex-pemimpin FPI Rizik Shihab yang bebas dari penjara, Nik Resmi jadi NPWP, dan Kominfo yang batal blokir sejumlah aplikasi. Sementara, dari mancanegara ada pemimpin baru Sri Lanka setelah diderat krisis dan demo besar. Hmm, siapa? Berikut informasi selengkapnya. Ex-pemimpin Front Pembela Islam Rizik Shihab bebas dari penjara. Meski demikian, ia masih harus menjalani masa hukuman di luar sel. Muhammad Rizik Shihab resmi keluar dari rutan bares Krimpolri dengan status bebas bersyarat. Pada Rabu pagi 20 Juli 2022, ia pun disambut keluarga di kediamannya Jalan Petamburan 3, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dalam konferensi persnya, Rizik mengungkapkan alasan mengapa pembebasannya tak diumumkan ke publik. Nah, ini gak diumumkan karena kita punya prosedur ini perjalanannya dari menit ke menit, detik ke detik. Sedikit salah, PB kita bisa batal ya. Nah, maka itu betul-betul kita jaga. Sedemikian rupa, jangan sampai dalam pembebasan bersyarat ini belum apa-apa kita sudah melakukan pelanggaran. Karena kalau sudah melakukan pelanggaran, saya akan ditangkap lagi tanpa sidang. Saat ini, Rizik tetap dikenai wajib lapor sebulan sekali. Ia berstatus sebagai klien balai pemasyarakatan. Selain wajib lapor, ia juga wajib ikut bimbingan sampai pembebasan bersyaratnya usai. Pembebasan bersyaratnya sendiri akan berlaku hingga 10 Juni 2024. Ia ditahan sejak 12 Desember 2020. Fonisnya adalah 8 bulan penjara karena melakukan tindak pidana kekarantinaan kesehatan. 5 bulan penjara, subsidir denda 20 juta rupiah karena melanggar kekarantinaan kesehatan. Serta penjara 2 tahun karena tindak pidana menyebarkan berita bohong. Meski telah bebas bersyarat, Kipra Rizik tak lagi sama. Kini, FPI, organisasi yang membesarkan namanya telah dibubarkan oleh pemerintah pada Juni 2019. Pemerintah menilai ADART FPI melanggar aturan dalam Undang-Undang tentang Ormas. Selain itu, 35 anggota FPI terlibat tindak pidana terorisme. 29 diantaranya telah dijatuhi hukuman pidana. Salah satunya adalah eksekretaris umum FPI Munarman. Ia dijatuhi hukuman 3 tahun penjara karena pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terorisme. Hmm, pasca era FPI, kira-kira gimana sepak terjanglisik Syihab setelah bebas ya? Kini, nomor induk kependudukan atau NIC resmi jadi pengganti nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Surya Utomo dalam perayaan Hari Pajak selasa 19 Juli 2022. Kini, sebanyak 19 juta NIC kini sudah bisa melakukan transaksi mengenai perpajakan hanya dengan menggunakan nomor induk kependudukan. Pemutahiran dan pemadanan data NIC sudah berlangsung sejak 14 Juli 2022. Direktur Jenderal Pajak Surya Utomo bilang, kebijakan itu untuk memudahkan wajib pajak dalam bertransaksi terkait perpajakan. Dan bakal memudahkan juga buat masyarakat yang kerap lupa sama nomor pokok wajib pajak. Di kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga turut memasukkan NIC-nya ke dalam layanan perpajakan di situs DJP online. Ia bilang, dengan kebijakan baru ini maka masyarakat gak perlu lagi mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak. Selain itu, wajib pajak juga sudah bisa pakai NIC untuk melapor SPT mulai tahun ini. Nah, dengan kebijakan baru ini, buat kamu yang sudah memenuhi kriteria wajib pajak, Kudu melapor ke Direkturat Jenderal Pajak untuk mengaktifasi NIC. Tapi, selama proses pemadanan data berlangsung, NPWP masih jadi basis transaksi pajak. Sebab Direkturat Jenderal Pajak masih akan melakukan penambahan secara bertahap. Nantinya, kebijakan NIC jadi NPWP ini pun akan resmi berlaku penuh pada tahun 2023. Kini, nomor induk kependudukan atau NIC resmi jadi pengganti nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo batal memblokir layanan Big Tech seperti Google, WhatsApp, dan Twitter. Katanya, udah pada daftar sehari jelang tenggat waktu. Kem Kominfo menyebut per 20 Juli 2022 layanan-layanan itu sudah terdaftar di Penyelenggara Sistem Elektronik Kominfo atau PSE. Kamu bisa mengeceknya di pse.kominfo.go.id. Twitter terdaftar pada 20 Juli 2022. Lalu, WhatsApp, Instagram, dan Facebook terdaftar pada 19 Juli 2022. Sementara Google terdaftar sebagai PSE Domestic atas nama Google Cloud Regen Jakarta pada 18 Juli 2022. Tak hanya medsos dan mesin pencari, aplikasi game daring seperti Mobile Legends dan PUBG sudah ada di daftar PSE asing Kominfo. Sebelum ini, Kominfo mengancam bakal memblokir layanan elektronik yang belum mendaftar di PSE. Kominfo mengklaim ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik. Ini juga tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat. Menteri Kominfo Joni G. Plate menegaskan bahwa seluruh penyelenggara sistem elektronik harus mendaftar ke PSE maksimal 20 Juli 2022 kemarin. Sementara itu, lembaga yang fokus pada kebebasan dan keamanan berinternet, SafeNet, mengatakan bahwa peraturan ini harus ditolak. Tak hanya soal mendaftar secara resmi ke pemerintah, layanan yang telah mendaftar ke sistem PSE juga diharuskan tunduk pada regulasi pemerintah. Salah satu yang dikhawatirkan adalah wajib menyerahkan data pribadi pengguna mereka ke pemerintah. Dan ada juga pasal yang mengatur soal otoritas pemerintah membatasi postingan konten yang dianggap meresahkan. WhatsApp dan Google CS udah terdaftar di PSE Kominfo nih. Tapi belum ada jaminan bahwa data pribadi kita aman. Gimana menurutmu? Setelah diterpak krisis dan demo besar-besaran atas para pemimpin yang dianggap jadi biang kerok, Rani Uli Kramasinggi terpilih jadi Presiden Sri Lanka. Ini ditetapkan setelah Parlemen melakukan pemilihan pada Rabu 20 Juli 2022 kemarin. Wikramasinggi mengalahkan dua kandidat lainnya, yakni Menteri Pendidikan Dulas ala HP Rumah dan pemimpin Partai Sayap Kiri Anuradis Sanayaki. Eks Perdana Menteri Sri Lanka itu meraih 134 dari total 225 suara anggota Parlemen. Sebelum ini, ia adalah pelaksana tugas Presiden Sri Lanka setelah Presiden sebelumnya Gotabaya Raja Paksa kabur saat terjadi demo besar di Ibu Kota Kolombo. Setelah terpilih, Wikramasinggi mengajak oposisi untuk mengakhiri perpecahan. Ia juga menyatakan siap berdialog dengan mereka. Sebenarnya, beberapa pihak menentang berkuasanya Wikramasinggi. Demonstran khawatir Wikramasinggi akan melindungi Raja Paksa dari pengadilan dan tak akan melakukan perubahan sistematik seperti yang disuarakan publik. Romo Jevantaperi, salah satu penggerak demonstran, mengatakan bahwa Wikramasinggi adalah figur yang dibawa rezim Raja Paksa untuk menutupi sistem brutal rezim tersebut. Sebelum ini, respons Wikramasinggi terhadap demonstran dianggap represif. Ia menyebut para fasis coba untuk mengambil alih pemerintah. Dia juga memperlakukan negara dalam status darurat, sehingga demonstran langsung menghadapi aparat militer. Wikramasinggi menghadapi Bejibun PR. Mulai dari menstabilkan harga kebutuhan pokok, mencari solusi atas utang Sri Lanka, hingga memastikan demokrasi berjalan dengan baik. Presiden baru resmi terpilih nih, tapi tampaknya belum menyelesaikan kontroversi kepemimpinan di Sri Lanka. Masih banyak ketidakpuasan warga atas kepemimpinan baru. Patut untuk disimak, apakah Wikramasinggi mampu membawa perubahan sistematik di Sri Lanka? Terima kasih telah menonton Narasi Pagi hari ini. Besok Narasi Pagi akan kembali hadir seperti biasa, pukul 8 waktu Indonesia Barat, live di Instagram Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Have a great day and bye! Terima kasih telah menonton!